Lihat, pemain-pemain yang menang. Apa? Lihat, salah satu dari mereka di atas. Lihat, mereka semua menang sekarang. Pertandingan Bali United melawan Badak Lampung FC. Pertandingan kali ini bisa jadi... Apa ya dibilang ya? Pembuktian lah ya. Karena kemarin kita habis terpuruk. Kalah lawan Borneo FC. 6-0. Pak Edah deh. Pak Udah laku Wak. Pak Udah payutik ya deh Wak. Oke, kembali lagi ke topik. Ini adalah pertandingan pembuktian untuk Bali United. Supaya bisa bangkit lagi. Seperti kata Om Leo di konferensi pers. Dia bilang kekalahan kemarin waktu lawan Borneo itu... Halo. Kekalahan kemarin lawan Borneo itu adalah sesuatu yang baik. Untuk mengingatkan para pemain dan kita semuanya, supporter juga. Bahwa kita jangan terlena sama kemenangan-kemenangan dan selisih poin yang banyak itu. Jadi sekarang ini adalah momen kebangkitan. Momen pembuktian bahwa kita tuh layak ada di papan atas. Pokoknya harus menang nih Bro. Kalau misalnya ini sampai kalah lagi, besok jadi headline nih. Dan... Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Yaitu adalah kawan saya bernama Destak. Ini gelap Bro. Gelap Bro. Hitam Bro. Oke. Dia adalah orang yang ngajak saya nonton Bali United. Pertama kali waktu persahabatan lawan Persi Bandung. Ini dia orangnya nih. Jadi... Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas banyaknya video yang saya buat tentang Bali United. Dia adalah cikal bakalnya nih. Prediksi pertandingan untuk malam ini Bro. Tentunya mengharapkan Bali United untuk menang. Itu kan harapan bukan prediksi. Salah ya mas ya? Prediksi selisih 2 aja deh menang Bali United. Oh gitu. Selisih 2 aja udah lumayan sih. Siapa aja yang ngegul kira-kira Bro. Ya best Roni Pak. Ya best Roni. Kangen ya best Roni udah lama ngegul? Masih mau main BO gak sini? Eh dimainin aja belum tentu nih orang. Eh? Ya gapapalah doa. Siapa tau? Oh gitu. Di Ijabah. Oh di Ijabah. Di Ijabah. Oke siap. Berarti ya best Roni ngegul ya? Dua aja? Dua? Satu. Biar jadi headline besok. Oh iya boleh deh dua. Ya best Roni. Ya best Roni. Pertandingan kali ini tamu spesialnya juga bukan cuma dia aja. Eh mas, sorry kalau ngomong-ngomong mas. Sepertinya bapak yang ini kurang olahraga. Ah masa gitu? Jalan segitanya terengah-engah. Murah nih audio di video teman-teman semua. Jadi tolong disarankan untuk olahraga nih mas. Oke terima kasih untuk sarannya brother. Kembali lagi ke topik. Untuk kali ini. Bu Fans TV kedatangan tamu spesial. Yaitu adalah tamu bule turis dari Venezuela. Dia bakalan ikut nonton sama kita. Dan tiketnya juga udah saya yang ngurus. Abis ini kita tunggu. Dia dateng. Abis itu baru kita masuk ke stadion bareng-bareng. Di momen-momen setelah ini bakalan banyak ada bahasa Inggris yang agak belepotan dari saya. Mohon di maafkan. So you decided? Huh? You want go with me? Ya ya, I'll go with you. Oh berarti. Oh berarti. Pertandingan setelahnya baru sama beli katanya. And your wife comes back too? Hmm. Okay. Ya, next special ya. Ini tamu spesialnya kita nih. Itu orang dari Venezuela. Namanya Carlos. Say hi. Hi, my name is Carlos. Dia buat vlog keliling dunia bro. You go around the world right? Ya ya. I've been backpacking the last two years around the world. Second time here in Indonesia. And I'm catching up on what I missed last time. I didn't follow the football at all on my first trip. But now I'm following it all. Okay. So this is your local team? This is my local team. Local team? Caracas FC. It's the capital of Venezuela. You might not know them but this is where my heart is. And in case you're wondering what team I like in Europe is Real Madrid. Oh Real Madrid. Real Madrid. Who's your favorite player all time? All time? All time. Ronaldo. Ronaldo. The Brazilian. Oh the Brazilian. Ronaldo Nazario de Lima. Yeah. Me Guti Hernandez. Guti? Okay. That's a good one. That's a good one. That's a good one. What about now? Now? Currently playing. That's a hard question bro. I'm not following the Real Madrid match anymore. Why not? I don't know. Because we're playing bad? Yeah. Maybe. Nah. You gotta be there in the good times and the bad bro. You gotta be there all time. Okay. I'm wrong bro. I'm wrong. So we go inside now? Or you wanna eat something? We can go inside. We're in the stadium. We're here with our new university. Carlos. He's quite excited. Look at our stadium. This stadium is different from our stadium. This stadium is the center of the stadium. Not the top of the stadium. This stadium is between the South and the 지방. He's also different from the stadium. This stadium is very unique. And the Patriot Stadium is more exotic. Satu enaknya kita nonton di tribun sayap Kalau misalnya pertandingan penontonnya gak terlalu banyak Kita bisa duduk bro Kalau misalnya di timur Udah pasti berdiri Mumpung kita posisi lagi di sayap Kita nikmatin dulu nonton sambil duduk Ini berasa VIP bro Sampai lupa matchnya sudah dimulai bro Kebanyakan gak omong gitu dah Oke nih semoga pertandingan ini Bener-bener jadi Ajang bangkitnya Bali United Untuk bisa tetap bertenggir di puncak kelas main Biar selisih point itu makin jauh bro Makin aman Oke semangat pemain Bali United semuanya Semangat Ini baru aja nih Bali United banyak melakukan serangan Ini salah satunya serangan yang paling berbahaya Ketika si Fahmi Ula-kudik ula-kulik bola Masuk ke kota penalti dijatuhin Kayaknya sih kalau aku lihat dari sini Di dalam kota penalti bro Tapi wasit bilang itu di luar kota penalti Aduh Ayo ini yang mau nendang Yang mau nendang ini Fadhil Guys it was very close We need a replay We need a replay We need a replay We need a review here Cause it is too close From here it looks like the ball is on the line To be honest The players are fighting What? Yeah look one of them's on the floor Yeah look they're all fighting right now That's usually in Indonesia I think it's football worldwide There's so much drama And nothing happened That's a common thing in Indonesia Come on Fadhil come on Langsung buat goal aja lah Abang Gagal total Fadhil Gila Go bro Go Wow Memang Bang Fadhil Tendangannya gila Tim Ortus 8 Ayo lah Backup channel ini Mumpung ini saya lagi pakai Smart Ortus 8 nih Ayo lah backup Oke Oh sabar sabar Oke On On Aduh On itu set Fahmi on tuh Melvin ya Fadhil Melvin ya Fadhil Hah Kan nih Fahmi sih Fahmi sih Melvin ya Fadhil Melvin ya Fadhil Adih bisa Fadhil Fahmi ini Oke ini sudah menit ke 25 Skor masih 1-0 Untuk Balu United Ini serangan Balu United Oh Oh Wah Wah Ya Ini baru aja Balu United nyerang Melvin ya Fadhil sama Spaso Masih belum bisa bro Permainan sama-sama ngotot Batak Lampung ngotot Balu United juga ngotot Tapi Masih belum ada Goal yang tersipta Apa yang kamu lakukan? Ngapain bro Sudah menit ke 33 Balon United padahal Menekan terus Tapi Ya Gak ada yang Jadi goal bro Beberapa kali kita dapet Luang bagus Tapi ya Lepas-lepas gitu aja Jangan leha-leha dengan satu goal dong Tambah lagi satu Hahaha Dia lagi ngenyek Wawan katanya di pertandingan ini Wawan banyak buat save Tapi waktu lawan Union Emirat Arab Wawan gak ada yang lakukan save katanya Jahat deh jahat Ya Apa yang kamu bilang tentang Dia buat semua save Ya Oke 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 Ya apa yang dia bilang tadi Dia berpengaruh lebih baik Oh Kalian Ini di akhir-akhir Bapak Pertama kita malah diserang terus nih bro Sekarang lagi korner Lu sekarang lagi korner Lu Lu Ini yang pas kayak gini-gini Kadang kita sering lengah Ayo lah Balon United ayo Kuat 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 Nambah 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 Winter Just had a nice feel Beautiful cross It should've been a goal 100% 100% It should've been a goal Nu go Dia baru sand Memberikan julukan ke Pahmi Al Ayubi Sebagai govinkonya Indonesia Karena Pahmi Al Ayubi Tuh positornya kecil Larinya kenceng Persis katanya kayak govinko Pahmi dapet pujian nih dari orang Venezuela Nah ngecel Oke nih pertandingan udah selesai bro Bawa pertandingan udah selesai Hey what's up bro What's up bro Skornya masih 1-0 Nah nambah-nambah Ya ampun It's half